Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Teman Eman channel rahimahumullah Kultum kita hari ini tentang Haji adalah Arofah Waspadai hari Arofah Bukan hari untuk beberes rumah Belanja, tidur, atau istirahat Ia adalah hari agung dan mulia Bahkan Allah menyebut Ahli Arofah adalah penduduk langit Hari pembebasan dari api neraka Hari ketaatan Hari mujahadah dengan ibadah Dan waktu yang paling agung Untuk berdoa adalah hari Arofah Berusahalah memenuhi hari itu Dengan ketaatan atau takorub pada Allah Seandainya saja Kamu memiliki satu permata di dunia Pasti kamu akan tergoda dan tergila-gila Apakah apatah lagi jika Kamu memiliki satu hari paling baik di dunia Jika Lailatul Qadar tidak diketahui kapan waktunya Sedangkan hari Arofah diketahui Pasti kapan ia adanya Jika pada malam Lailatul Qadar Malekat turun Sedangkan hari Arofah Allah langsung yang turun Maka Manfaatkan sebaik-baik Sebanyak-banyaknya kesempatan Dan berusahalah semaksimal yang Kalian bisa Dengan jadwal istimewa pada hari Arofah Kirimkan pada orang yang kalian sayangi Karena ia hanya sehari dalam setahun Pertama Tidur lebih cepat Agar bisa maksimal beribadah esok harinya Kedua Bangun sebelum subuh untuk sahur Dengan niat puasa Arofah Ketiga Solat minma Dua atau empat rakaat Mintalah kebaikan Dunia akhirat dalam sujud Perbanyak tahmid Berharap Allah menyampaikan kita Pada hari turunnya rahmat Dan ampunan Allah SWT Keempat Perbanyak istighfar sebelum subuh Sampai Allah menetapkan kita Dalam golongan yang bertawabat Di waktu sahur Kelima Bersiap berwudu lima menit Sebelum ajan subuh Resapi dan rasakan dosamu Berguguran Bersamaan dengan aliran Dengan aliran air wudu Keenam Berdoa setelah berwudu Ketujuh Solat subuh Kemudian Berdiam dirilah di musolah Sampai waktu syuruk Atau sekitar 15 Sampai 20 menitan Kedelapan Mulailah membaca takbir Setelah salam Kesembilan Bacalah Al-Quran Perbanyak tasbih Tahmid Tahlil Dan jangan lupa Zikir pagi Sepuluh Solat suruk Dua rokaat Agar mendapat Pakhala haji Dan umroh Bersama rasul Jangan sampai Ketinggalan Sebelas Kamu bisa memilih Tidak tidur sama sekali Pada hari aropah Agar tidak terlewat Sedikit Sedetik pun Kecuali dipenuhi Dengan ibadah Dan zikir Dan yakinlah Allah akan Mengabulkannya Dua belas Atau kamu bisa tidur Dengan niat Supaya bisa kuat Beribadah Ketiga belas Kemudian bangunlah Berwudu Dan sholat duha Minimal empat rokaat Dan sertai Dengan ibadah lainnya Takbir Zikir Tilawah Dan perbanyak Baca La ilaha illallah Walahul hamdu Wahu ala Kulli syai'in qadir Keempat belas Solat zuhur Kemudian Bertakbirlah Bertasbihlah Dan baca al-quran Kelima belas Dengarkanlah Qutbah arofah Dengan segenap jiwa Insya Allah Tahun ini Akan menjadi Luar biasa Ke enam belas Solat asar Takbir Dan baca zikir sore Ke tujuh belas Bacalah al-quran Sebelum maghrib Kira-kira sejam Lalu mulailah Berdoa dengan khusuk Sampaikanlah Kondisi Dan hatimu Pada Allah Sertakan juga doa Untuk saudara muslim Seluruh dunia Ke delapan belas Berdoalah pada Allah Agar matahari Tidak terbit Kecuali Kita tercatat Sebagai hamba Yang terbebas Dari api neraka Ke sembilan belas Semoga Allah Memberikan kita Taufik Untuk beramal soleh Dan kita berdoa Agar diterima Segala amalan kita Jangan lupa Memberikan Mengingatkan keluarga Dan orang tersayang Semoga Allah Jadikan kita Sebagai orang Yang diterima Amalannya Dan dibebaskan Dari api neraka Jangan lupa Perbanyak juga Salawat Pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal maulah Wa ni'mal nasir Subhanakallahumma Bi hamdik Ashadu ala ilaha ilanta Astaghfirullah wa atubu Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat teman Aiman Jika ada yang menambah Silahkan Di kolom komentar Terima kasih telah menonton